selamat menikmati selamat menikmati jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku oke 4 cups 6 of cups yeah ace of swords six of cups and three of pentacles and two of pentacles and three of cups oke sebenarnya maskulin ini dia kan sudah meninggalkan suatu hubungan ya yang sakral yang komitmen dia tinggalkan tanpa sebab dia merasa kecewa dengan koneksinya perjalanan twin flames dia endingkan kekecewaannya yaitu dengan berselingkuh ya tapi dia masih ada perasaan untuk kembali ya kepada kamu ke minim dimana dia pengendingkan hubungan ini dengan kamu dia ada orang lain ya coba untuk bisa move on bisa menyenangkan dirinya tapi ternyata ini menjadi efek berat buat dia karena terulang terus sirkelnya tentang perselingkuhan dan ini membuat keuangannya dia pun menjadi tidak seimbang dia selalu menghadirkan orang ketiga untuk kestabilan hidupnya dan juga dia selalu memanfaatkan kebahagiaan orang lain untuk kepentingan dia sendiri ya dan disini dia coba untuk endingkan nanti karena dia bermasalah tentang keuangan dari tripartinya ada suatu kejujuran dan dia coba untuk endingkan tripartinya nanti tapi memang butuh proses lama ya jadi kita gak bisa memastikan kapan dia kembali dan dia ingin balik kepada orang lama ya perjalanan hidupnya dia ingin kembali kepada orang lama ingin memulai lagi ya ingin apa namanya ingin ada kebahagiaan ya disini mengulang memorinya dengan feminim ataupun koneksi twin flames disini ada two of wands eight of wands the will the fortune the justice and the four of cups ini jelas ya perjalanan hidupnya dia proses membuka karma tentang keadilan ada rasa takut ada rasa menyesal ada rasa kecewa ada rasa kehampaan karena aku melihat si DM ini coba untuk mengalihkan tapi gak bisa ya tentang karmanya dia sendiri dia selalu ada dua pilihan karena dia tidak mau menjalani karma dia sendiri kesendirian gitu ya dan aku lihat ya dia kehilangan kesempatan dia meraih karma baik meraih kebahagiaan kembali dengan kamu di masa lalu dia tahu dia fikirkan hal itu sudah kehilangan kesempatan untuk rujuk sebenarnya dan dia fikirkan hal itu dia menyesal banget dan aku lihat memang dia fokus ke dalam hal-hal negatif terutama karma dari seksualnya dia ya yang long distance beda daerah negara ataupun beda tempat dia kecewa ya karena dia dijadikan pilihan ya dan awalnya dia jadikan kamu pilihan dan ini adalah karma buat dia kalau aku lihat maskulin banyak sekali penyesalan sebenarnya dalam diamnya dan dia coba untuk nostalgia ya tentang kehidupan dia yang stabil lagi disini ten of sword five of cups ya the high prices eight of wands oh ada keinginan dia ya mau nge block tentang tripartinya ataupun hubungan toxicnya dia dan dia terluka dari hubungan dia yang selalu mencari kestabilan dalam sebuah hubungan dengan orang lain ya karena dia orangnya terlalu serakah ingin berbagi-bagi dan ingin merasa adil pada akhirnya harapannya dia menjadi lukanya dia sendiri dan dia tersakiti dia menjadi marah dendam ya makanya dia coba untuk menutup hatinya bisa saja dia mencari orang lain lagi untuk kestabilannya dia jadi dia masih stalking kamu tapi juga ada stalking orang lain ya karena dia coba untuk block energi negatif menghadapi kenyataan yaitu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan agar sembuh dia sudah memikirkan hal itu tapi ada kesempatan dia juga mencari yang lainnya jadi bukan hanya satu ya disini ada the emperor the moon ten of sword five of cups and the high prices ini jelas banget ya karma buruk sedang menghantui hidupnya dan dia bingung dengan pekerjaannya dia dia bingung dengan posisinya dia karena dia dihantui tentang masa lalunya dia ya karena dia hadirkan orang ketiga secara diam-diam dan dia dijadikan pilihan oleh orang ketiganya maskulin coba untuk kuat meraih pasangan hidup ataupun mencari pasangan hidup tapi dia selalu mempunyai dua pilihan sehingga dia coba untuk mengikuti intuisinya melalui seksual ya jadi dia manfaatkan kegagahannya dia keperkasaan ataupun kecantikan keseksiannya dia untuk seksual ya dengan topengnya karena dia merasa dengan hal itu bisa memikat siapapun tapi ternyata karma buruk selalu menghantui dan ini akan terus berulang dia harus banyak belajar tentang pembayaran karma apa yang sudah dia lakukan mau baik ataupun buruk tapi kalau aku lihat disini adalah buruk disini makanya dia kecewa dia menyesal dia kacau karena keadilan sedang datang dalam kehidupan dia dan ini mengingatkan kamu saat ini diam-diam dia stalking kamu dia menyesali menyesali atas perbuatannya secara diam-diam dan dia tahu apa yang dia lakukan salah perjalanan hidupnya dia dihantui tentang karma buruk yang 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 mana kehidupan akan memberikan pelajaran dia yang sangat berharga nantinya sehingga ini adalah karma di masa lalu dan dia tidak bisa mengelak lagi dan sini membuat dia kecewa sendiri dengan perbuatan pilihannya dia sendiri dan keangkuhannya dia atas kesuksesan yang dia raih terutama dimulai dengan seksual ini menghadirkan pengkhianatan terus-menerus ya dan ini adalah keadilan dari Tuhan karena orang ketiga ini memberikan karma buruk dalam hidupnya dia ya sebagai pembelajaran dan ini adalah suatu keadilan dari Tuhan melalui orang ketiga untuk memberikan pelajaran terhadap dia dan juga feminim ya disini dan aku lihat ada sebagian maskulin dengan karmik akan bercerai karena terjadinya pengkhianatan terus-menerus keinginan untuk bersama masih ada the nine of ones the nine of ones the nine of ones ten of ones wow ini identik dengan fire sign dengan libra water sign pisces cancer taurus air sign kalau aku lihat ya maskulin memang orangnya selalu mengejar khayalan dia orangnya mengikuti napsu kepuasan dirinya dia tapi perjalanan hidupnya dia ini untuk meraih masa depan ini fantasi ilusi sehingga apapun yang dia kerjakan yang dia mulai selalu ada pengkhianatan dan dia coba untuk menyimpan sakitnya dia dengan cara ya berpetualang lagi jadi dia tidak mau terlihat lemah dan dia juga coba untuk belajar tentang karmanya diikuti intuisinya juga tapi karmanya ini banyak sekali memberikan dia beban memberikan kesulitan memberikan suatu masalah bertubi-tubi ya karena yang digenggam masalahnya ini adalah kisah di masa lalu yang belum selesai makanya pengkhianatan dan juga kesakitan ini adalah sebagai beban hidupnya dia atas pembayaran karma dia sendiri disini aku lihat dia memang ada orang baru ya dia coba untuk menjalani hubungannya dengan orang baru saat ini dari nol lagi tapi sulit menggapai kesuksesan ya kenapa satu sisi ya orang baru ini memintakan kepada maskulin ini suatu keadilan yaitu keuangan yang sesuai dan suatu masa depan sesuai harapannya orang ketiga tapi masa lalunya ini membuat masa depannya mereka ini banyak sekali penyesalan kenapa karena maskulin belum selesai transisunya dengan orang di masa lalu maskulin juga masih ingin kembali masih mengingat ya sehingga orang baru ini menghadirkan orang baru lagi si karmiknya menghadirkan orang baru lagi dengan harapan dimana karmik mempunyai orang baru lagi ini akan lebih sukses masa depannya dibanding dengan si maskulin situasinya maskulin ini ada suatu kebangkitan tentang pembayaran karma yang mana dia stress depresi adjustment 8 of sword page of wands 9 of sword sword dia dihantui tentang drama dan ini adalah perjalanan hidupnya dia penuh dengan ketakutan penuh dengan kelelahan penuh dengan penyiksaan batin pikiran ya disini ini aku lihat seperti itu dan maskulin memang tidak nyaman ya perjalanan hidupnya energi bisa cepat atau lambat jadi jangan dipaksakan ya insyaallah ini bisa 90% nyata dan si karmik ini coba untuk belajar hubungan dengan orang lain walaupun dia kecewa ya karena dia banyak pilihan juga tapi ya dia tetap coba untuk belajar tentang hubungan tapi memang hubungannya ini obsesi ya tidak dengan cinta bride in the cage I wanna cry for you persons to dreams ya jadi situasinya maskulin ini merasa di penjara ya selama hubungan dengan karmik dan selama putus dengan kamu tapi dia coba untuk gak mau menangis untuk kamu tentang kamu tapi dia hanya menyimpan kerinduan di dalam tidurnya dia jadi dia bermimpi tentang kamu dan ini adalah suatu kesalahan fatal karena pilihannya dia salah terhadap orang barunya ternyata kebebasan dia malah lebih tertutup sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia sedih sebenarnya mengingat kamu dia tahu apa yang dia lakukan adalah kesalahan dia dan dia gak bisa menangis di hadapan kamu tapi dia tangisi dalam impian situasinya maskulin disini dia merasa dia memang childish karena the child I wasn't meant to be jadi dia memang childish selama dengan kamu dan dia menjadi orang yang keras kepala bahkan pemarah selalu mencari masalah dan juga selalu menghancurkan ketika masalah kecil dibesarkan gitu ya so aku harap ini bisa rison buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share channel aku laki ternyata ms and take it guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati